Berdoa ketika kita sedang membaca Al-Quran Misalnya ketemu ayat yang isinya membahas surga Ketemu ayat yang isinya membahas neraka Lalu kita berdoa pada waktu melewati ayat surga Kita minta surga Atau pada waktu melewati ayat tentang neraka Kita pelindung dari neraka Kalau tidak paham bahasa Arab bagaimana? Boleh saja menggunakan bahasa masing-masing Kecuali jika ini kita baca dalam sholat Maka tentu saja di saat kita sedang sedekap Kemudian membaca tentang surga Ya Allah aku minta surga dalam sholat Jangan dilakukan Tapi kalau di luar sholat Maka Anda bisa berdoa dengan bahasa yang Anda pahami Karena doa itu beda dengan dikir Kalau dikir dia harus sesuai dengan teks yang diajarkan Tapi kalau doa Dia boleh dengan menggunakan bahasa apapun Allah jelaskan ini dalam Al-Quran Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku Maka jawablah sampaikan bahasanya Aku itu dekat Aku menjawab doanya Orang yang sedang berdoa Iza da'ani ketika dia berdoa kepadaku Dan bentuk hijabah Allah Bentuk hijabah Allah adalah merespon doa seorang hamba Dan Allah Ta'ala paham semua bahasa hambanya Maka Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!